Jilid 5. Gadis pingitan yang sejak kecil biasa hidup di alam pegunungan bersalju, tak kuasa menahan gejolak asmara lalu mengejar kekasih yang didambakannya setiap hari, lupakan ajaran leluhur, tanpa menghiraukan kesedihan ibunya, jauh ribuan ia menyusul ke Tian San Utara, mereka melangsungkan pernikahan dan selanjutnya hidup sebagai suami istri dan sering berkelana di padang rumput. Semula Lim Keng Hang sangat murka, secara diam-diam ia pun menyusul ke padang rumput, menurut rencana semula ia hendak bunuh kedua muda mudi yang dianggapnya terlalu kurang ajar ini. Tapi begitu ia melihat wajah Soap Gisin yang bercahaya dan penuh diliputi rasa bahagia yang berlimpah-limpah, niatnya jadi luluh. Maklum adanya ikatan cinta kasih seorang ibunda terhadap putrinya, terpaksa ia memaafkan mereka, secara diam-diam pula ia kembali ke Kunlun San. Seng waktu berjalan cepat bagai aliran air takkan kembali lagi, tanpa terasa dua tahun sudah berselang, Hawa padang rumput yang panas memang banyak memberikan perubahan terhadap penyakit Gisin, selama itu ia tetap hidup dengan sehat walafiat, malah sudah mengandung. Lahirnya kelihatan Lim Keng Hang itu telah melupakan mereka, namun secara diam-diam sering datang menjenguk mereka, terutama di saat Gisin hendak melahirkan oroknya hampir tiba, setiap hari beberapa kali dengan sembunyi-sembunyi ia tengok keadaan putrinya. Karena ilmu silatnya lihai, pergi datang tidak meninggalkan bekas, sepasang suami istri yang dilingkupi rasa bahagia itu sedikit pun tidak tahu menahu. Gisin melahirkan seorang putri, kehidupan sehari-hari bertambah bahagia semanis gula, penuh diliputi kasih meslah. Semua kehidupan manusia dalam dunia ini memang tiada yang abadi, tiada sesuatu yang tidak pernah berubah, di kala putrinya itu Ceng Ceng menanjak satu tahun, bibit penyakit dalam tubuh Soat Gisin mulai kamuh, memang itulah penyakit khusus dari tulunan keluarga Soat. Suhu badannya berubah sedemikian tinggi, setiap hari mulutnya mengigau, seolah-olah jiwaraganya sedang digembleng dalam keadaan kepanasan yang luar biasa. Tio Hun Chu menggunakan kepandaya ilmu pengobatannya berusaha menyembuhkan istri tercinta, segala obat mujarab sudah dia gunakan, betapapun sulit usahanya ia tetap tidak putus asa, akhirnya jerih payahnya ternyata berhasil dengan mengembirakan. Jiwa Soat Gisin dapat direngut kembali dari ilmu maut tapi suhu badannya terlalu tinggi hingga ingatannya menjadi kabur, dan celakanya selebar mukanya yang semula cantik molek itu timbul bisul-bisul yang membusuk dan berubah sangat menakutkan. Suatu ketika ingatannya agak jernih, teringat kepada putrinya, Ceng-Ceng yang sudah berusia setahun, bocah cilik itu ternyata punya perasaan tajam, melihat wajah ibunya yang semenakutkan itu ia menjerit keras terus jatuh pingsan, jeritan keras ini memukul batin Gisin, kesadarannya menjadi semakin kabur, Gisin akhirnya sinting ia mendadak maju hendak mencekik putrinya yang pingsan, untung Tio Huncu keburu mencegah perbuatan gilanya tapi Gisin sudah gila betul-betul suami sendiri pun tidak kenal lagi. Mereka berkelahi kekuatannya luar biasa sampai Tio Huncu terdesak tidak kuat lagi melawan, suatu ketika pinggangnya dipeluk kencang-kencang hingga susah bernapas, dalam seribu kerepotannya cepat ia tutup jalan darah penting di bawah tenggorokan soat Gisin, syukur peristiwa yang menegangkan urat syaraf ini dapat dihentikan. Tio Huncu tahu bahwa penyakit gila tidak dapat disembuhkan, demi keselamatan putrinya, terpaksa dia harus dibunuh, supaya bebas dari penderitaan hidup yang tidak wajar ini. Di saat ia hendak turun tangan itulah, Lim Keng Hong yang sembunyi itu menerobos keluar merintangi tindakannya. Timbul perdebatan dan adu mulut yang seru, akhirnya ia semaput oleh pukulan Lim Keng Hong, selanjutnya Gisin dibawa pulang ke puncak Kunlunsan. Tutukan Tio Huncu sangat berat, meskipun soat Gijin tidak mati tapi sekarat, kecuali berteriak-teriak sekejap pun tidak mampu bicara lagi. Karena perubahan hebat ini, perangai Lim Keng Hong menjalin nyentrik, timbul perasaan dendam yang tidak terlampia selama hidupnya terhadap Tio Huncu. Kehidupan di atas pegunungan memang sunyi sepi, akhirnya dia menerima seorang murid perempuan kecil, dia bukan lain adalah Kong Ling Ling. Di bawah perawatannya yang tekun dan hati-hati, penyakit Gila Gisin kadang-kadang kumat kadang-kadang baik, dengan segala daya upaya Lim Keng Hong tetap tidak berhasil menyembuhkan penyakit Gila itu, tidak mampu pula membuatnya bicara. Waktu berjalan cepat, tahu-tahu 20 tahun sudah berlalu. Lim Keng Hong berubah jadi nenek tua, ilmu pengobatan dan kepandaian silatnya jauh lebih maju, tabiatnya juga semakin jelek, kecuali HWI Tian Yace, siapapun dilarang memasuki soat sinkok. Di saat Tio Ceng Ceng membawa ke An San Buat datang, pemuda yang terkena racun aneh itu menarik perhatian, ia mau mengobatinya tapi setelah melihat wajah Tio Ceng Ceng yang mirip ayahnya itu, membuat dia ingat akan demdam. Lama, maka dia melarang Ceng Ceng ikut masuk ke dalam lembah kediamannya. Siapa tahu Tio Cok Ceng diselundupkan ke dalam soat sinkok oleh pengtau Aniyo, maka jadilah bentrokan dengan Hong Ling Ling, dalam saat-saat berbahaya itu, mungkin karena ada hubungan batin serta cinta ibu terhadap anak, keributan itu menarik perhatian Gisin yang disekap dalam sebuah kamar tersendiri. Saking kejut dan kegirangan karena Gisin yang terluka dan dapat bicara, soat Loh Tai Tai lupa diri, dia hajar Hong Ling Ling yang sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Maka terjadilah peristiwa yang telah dituturkan di atas so-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Tio Ceng Ceng mendengar cerita ini dengan terlongong dan kesimah, tanpa merasa air matmeleleh di kedua pipinya, katanya sambil sesengguhkan, Loh, kalau begini apakah tindakanmu tidak terlalu kejam terhadap wayah bertaut alis soat Loh Tai Tai, agaknya hampir marah lagi, tapi ia urung mengumbar adat. Katanya sambil menghela nafas, untuk urusan lain aku boleh memaafkan dia, cuma tidak pantas ia berlaku kejam terhadap di Sin, semalam menjadi suami istri seratus tahun akan selalu terkenang, ikatan datin suami istri laksana lautan dalamnya, mana boleh berlaku julas terhadap istri sendiri, Tio Cheng Cheng terbungkam seribu bahasa, selang agak lama baru dia berkata pula, kejadian sudah berselang demikian lama, kau orang sudah tua, tiba saatnya memaafkan kesalahannya, mungkin karena terpaksa sehingga ayah bertindak begitu, kalau ular beracun mengigit pergelangan tangan, seluruh lengan harus cepat dipotong, kau sebagai orang yang memperdalam ilmu pengobatan. Seharusnya lebih paham akan rasa penderitaan dan harus bertindak tegas meski terpaksa. Sudah tentu aku paham, kalau aku tidak mengerti hal ini, hari itu sudah kupukul mampus dia, masa dia bisa hidup sampai sekarang. Ai, sudahlah tiba saatnya ku tanya kepada bocah itu ada sangkut paut apa dengan kau? Apa yang telah kalian alami Tio Cheng Cheng menunduk jengah? Melihat kelakuan Tio Cheng Cheng yang malu-malu ini terbayang oleh soat lo tai tai pada waktu Tio Huncu menggandeng tangan gisin menghadapnya dulu, waktu itu pun bersikap demikian. Kenangan lama kembali terbayang dalam kelopak matanya, hanya generasi mendatang yang akan mengulang kejadian pahit yang sudah berselang itu. Kembang berselang. Mekar. Untuk. Rontok. Pula. Setahun. Sudah. Satu-satunya jalan pegunungan untuk keluar dari soat singkok sudah tertutup salju, soat lo tai tai lim kenghang menyatakan akan menemani putrinya yang sudah sembuh yaitu soat gisin menetap selamanya di dalam soat singkok. Selama hidup ini mereka tidak akan berkecimpung di dunia ramai. Ilmu silat dan ilmu pengobatan yang dia miliki dengan tekun dan teliti ia ajarkan kepada Tio Cheng Cheng, tapi dengan satu syarat, yaitu harus membawa pulang batok kepala Hong Ling Ling. Kepandaian Hong Ling Ling adalah buah didiknya, perbuatan Hong Ling Ling yang berani membokong guru sendiri secara durhaka ini, sudah gamblang bahwa gadis itu berhawa culas dan kejam. Kalau manusia jahat seperti dia tetap hidup di dunia ini tentu akan membawa bencana bagi kehidupan manusia. Tiada alasan bagi HWI Tian Yace Pengkiok Jin untuk tetap tinggal di atas gunung, terpaksa ia ikut turun gunung. Berkecimpung pula di kalangan Kangou, sungguh haru dan rawan pula hatinya, dalam sanubarinya masih menyimpan rahasia, rahasia hubungan dirinya dengan Bing To Ling Chu Toko Bing, Sudah berulang kali ia menyirap asal usul kematian Toko Bing kepada Kuan San Buat, tapi jawaban Kuan San Buat sukar dipercaya. Agaknya mengemban perasaan berat juga. Dua kali ia muncul kedua-duanya menggetarkan dunia persilatan, padahal ia hanya muncul seperti bintang di langit yang kelap-kelip. Di kalah menatap metel, Tio Cheng Cheng yang cemerlang dan lembut itulah baru rona wajahnya mengunjuk tawa yang lebar, itulah tawa persahabatan, tawa yang mengandung rasa terima kasih, haru dan mesra. Sudah dua kali ia hampir menemui ajal tapi dua kali ditolong oleh Tio Cheng Cheng, adalah jamak kalau dia sangat berterima kasih dan merasa berhutang budi pula. Hidupnya memang sebatang kara, tiada kakak tiada adik, hanya Tio Cheng Cheng saja sahabat terdekat, maka timbulah dua perasaan bertentangan di dalam sanubarinya. Pemuda ini bersikap dingin, tiada perasaan mesra terhadap hubungan muda-mudi, kalau hanya hubungan kental antar persaudaraan, dapatkah memuaskan nurani Tio Cheng Cheng? Persoalan ini sulit dijawab. Sikap Tio Cheng Cheng terhadap keansan buat tetap mesra, lincah, jenaka, penuh gairah dan cinta kasih pula, senang sama diresapi, duka sama dirasakan. Cuma dalam batin ia mencurahkan perasaan hatinya, belum pernah secara lahiriah memohon sesuatu kepadanya. Mungkin dia bersikap menunggu, menunggu rona wajah yang kaku dan dingin itu suatu ketika akan cerah dan penuh semangat. Begitulah, dari barat mereka menuju ke timur langsung memasuki Tionggoan, selama perjalanan itu sedikit pun tidak menarik perhatian kaum perselatan. Maklum Hwe Itian Yace sudah lama menyembunyikan diri, kaum perselatan sudah lama melupakan dia. Tio Cheng Cheng hanya seorang gadis yang kelihatan hijau, hanya keansangat pernah menggemparkan bulim setahun yang lalu, apakah kaum perselatan sudah lama melupakan dia juga? Kiranya tidak mungkin atau mungkin kaum perselatan mengira dia sudah mati. Dalam rumah makan pada sebuah perkampungan, agar mendengar percakapan kaum perdagangan atau para busu dari perusahaan Tiawakiok, sungguh tidak nyana bahwa setahun ini kehidupan di kalangan Kangoung ternyata tenteram sentosa. Sejak Hong Bun Tong mati, Hong Bun Ki pun mati menghilangkan, mengundurkan diri percaturan dunia perselatan, agaknya Hong Ling Ling pun belum pernah pulang ke kampung halamannya, kalau tidak masa sedikit pun tidak terdengar kabar beritanya. Hari ini mereka tiba di luar kota Chiu Chuan. Sebagai kota penting yang menjadi pusat perdagangan antar kota utara dan selatan, kota ini lebih ramai, tempat singgah bagi para pedagang dan kelanak Kangoung. Ko An San Buat bertiga duduk di barak ujung utara, mereka makan gulai dan sapte kambing, gegare sidangan mereka pasang kuping dan diam-diam memperhatikan gerak-gerik para tamu yang hilir mudik di sekitarnya, jelas tentang situasi kalangan Kangoung selama setahun belakangan ini. Tapi mereka agak kecewa, karena orang-orang yang singgah di sini dari kaum perselatan tingkat rendah melul. Kata-katanya kasar, suka jual lagak lagi. Syukur sejak kecil Tio Cheng Cheng sudah biasa bercampur baur dengan para gembala di padang pasir, sehingga ia tidak merasa rikuh akan kelakuan kasar dan perkataan kotor itu. Demikian juga usia pengtoan Nyo sudah cukup lanjut, tidak jadi soal mendengar ucapan yang menusup perasaan orang lain. Ko An San Buat risi dan kikuk merasa dongkol pula, tapi orang bebas bersendagurau atau mengumpat caci orang lain tanpa menyinggung dirinya. Di saat ia merasa sebal dan tidak sabar lagi, dari arah timur didengarnya derap langkah kuda ramai, puluhan laki-laki yang datang itu berlumuran darah, ternyata kuping kiri mereka terpotong hilang di iris orang. Kedatangan puluhan laki-laki yang ini membuat orang-orang barak itu kesima, hening sesaat lamanya. Mereka mengawasi para laki-laki yang kehilangan sebelah kupingnya itu. Seorang laki-laki yang kelihatannya pemimpin mereka berteriak, tiam ke lekas bawa air panas kemari, suruh pelayanmu memanggil tabib kemari. Tersipu-sipu pemilik warung makan membawakan beberapa baskom air panas serta berkata tersendat-sendat, cuon-cuon apakah yang terjadi? Di daerah sini tiada tabib yang pintar, terpaksa harus panggil dari kota laki-laki itu uring-uringan, bentaknya, sewa kereta dan panggil dia kemari. Kalau kita bisa masuk kota memangnya kita sudi berhenti di sini, keadaan kita seperti ini masuk kota hanya menjatuhkan pamer siang ingpiau-kiok saja, keadaan menjadi ramai oleh suara heran dan bisik-bisik, agaknya nama siang ingpiau-kiok cukup tenar. Bahwa kuping mereka teriris semua adalah jamak kalau membuat orang lain heran. Namun siapa yang berani bertanya kepada mereka? Tergerak hati kuansan buat, segera ulurkan tangannya ke arah pengtoanio, maksudnya minta buntalan obat luka-luka yang mereka bawa dari kunlunsan, jumlahnya tidak banyak. Sebetulnya mereka membekal obat untuk keperluan sendiri, maka pengtoanio ragu-ragu untuk memberinya. Tapi tanpa pikir segera tili ceng-ceng membuka buntalan itu dan mengangsurkan obat yang diminta, terpaksa pengtoanio diam saja. Begitu menerima obat itu, bergegas kuansan buat berdiri terus mendekati laki-laki itu serta bersoja, katanya, Saudara ini, aku yang rendah kebetulan membawa obat luka mujarab dari peninggalan leluhurku. Kalau saudara suri mari silahkan pakai saja obat ini, melihat orang berpakaian pelajar, sudah tentu laki-laki itu tidak mengenal bahwa yang dihadapi adalah bing toling cu yang kenamaan itu, Maka sikapnya rada dingin dan menyangsikan kasiar obatnya itu, namun orang membantu dengan tulus tidak enak menampik kebaikan orang, Maka ia berkata, terima kasih, siangkong segera keansan buat membuka buntalan obatnya lalu mengobati luka-luka di kupingnya, Kasiat obatnya ternyata luar biasa, kontan laki-laki itu merasa luka. Lukanya tidak sakit dan terasa nyaman, malah darah pun berhenti mengalir, tanpa terasa mulutnya menyeringai lebar mengalir dan memuji, Obat siangkong sungguh mujarab, masih ada beberapa saudaraku yang terluka, harap siangkong suka memberi pertolongan juga pada mereka, Nanti akan kami beri imbalan yang cukup berarti, koansan buat tersenyum lebar, katanya, empat penjuru lautan adalah saudara, Kenapa saudara berlaku sungkan satu persatu ia bubui obat pada luka-luka mereka. Melihat tindak tanduk koansan buat yang gagah dan berwajah cakap lagi keruan pemimpin itu segera mengunjuk hormat serta berkata, Harap tanya nama besar singkong yang mulia, supaya kelak kita bisa membalas kebaikan ini. Aku si san bernama cik, gelaranku heking, elang hitam, sebagai pimpinan siang ingpiau kiok. Jalan-jalan raya antara kamsiok. Menuju ke siamsai bila siangkong punya keperluan silahkan sebut namaku, Tentu para kawan bulim banyak yang suka memberi bantuan, Koansan buat tersenyum, sahutnya, saudara sancit kenamaan di daerah siamsai dan kamsiok, Sungguh beruntung aku yang rendah bisa berkenalan, sancit tertawa getir, katanya, Ah, siangkong menggoda saja, karena kehilangan kuping kiri ini, Kebesaran heking boleh dikata sudah runtuh sama sekali, Apakah yang telah terjadi kalau dibicarakan memang memalukan, Sudah 20 tahun siang ingpiau kiok mondar mandir di jalan raya ini, Belum pernah gagal, namun hari ini kita terjungkal secara total. Kereta barang dirampas, Dua orang piau tau tertabas kutung kepalanya, Empat orang kami dibuntungi sebelah kupingnya, Kalau diceritakan sulit dipercaya, Pihak lawan hanya seorang saja, Dia menunggang unta, Tapi dengan mudah ya gondol kereta yang memuat dua laksatel terak, Berubah air muka keansan buat, Serunya, perampok itu menunggang unta, Unta macam apa? Apa? Sancit mendengus, Sahutnya, Binatang seperti itu memang jarang terlihat, Seluruh tubuhnya berbulu mulus tanpa terlibat rambutnya yang berwarna lain, Tapi beratuang perak sebanyak dua laksatel itu, Namun ia dapat membawanya lari bagai terbang, Jadi unta sakti itu, Teriak koansan buat tak tertahan, Sancit melirik sekali, Tanyanya, Unta sakti yang mana maksud siangkong? Aku pernah dengar unta yang ditunggangi bingto lincu adalah seekor unta sakti dan pintar sekali, Salah tukas Sancit, Unta bingto lincu berbulu putih, Tapi tunggangan hawe iloto, Unta terbang, Itu adalah seekor unta hitam, Tapi kekuatan larinya agaknya masih kalah dibanding dengan bingto, Sungguh tidak nyana di atas dunia ini, Masih ada unta lain yang dapat menandingi unta sakti berbulu putih itu, Sancit mengunjuk rasa curiga, Ia merasa ucapan koansan buat seperti kelepasan omong, Tapi koansan buat segera memperbaiki sikapnya, Ujarnya, Aku pernah dengar, Katanya unta sakti milik bingto lincu itu adalah seekor binatang cerdik pandai berbulu putih mulus, Sungguh tidak kita masih ada unta hitam yang setanding dengan dia, Sun Heng tadi mengatakan orang itu bergelar hawe iloto begitulah, Kecuali ketiga huruf itu, Keparat itu tidak pernah mengeluarkan sepatah kata juga, Orang macam apakah dia tidak tahu, Seluruh badan orang itu dikerudung pakaian hitam, Gerak-geriknya alaksana angin, Ilmu silatnya tinggi, Sekali turun tangan ia bunuh dua pembantuku, Tahu-tahu kita merasa angin berkesiur, Ternyata kuping kirinya sudah putus dari tempatnya, Dengan mendelong terpaksa kami awasi saja dia menggondol pergi barang kawalan kita ke atas untannya terus menghilang, Dia laki atau perempuan kita pun tidak tahu bagaimana perawakannya, Tinggi, rendah, gemuk atau kurus tentunya bisa diketahui bukan tidak tinggi juga tidak rendah, Sedang, saja, tidak gemuk, Tahu tidak kurus tiada sesuatu yang menarik perhatian kita berubah air muka ke ansan buat katanya, Dua laksatel perak bukan jumlah kecil, Bagaimana saudara memberi pertanggungan jawab? Sanchit menghela nafas, Katanya, Kehilangan harta masih mampu diganti, Jiwa beberapa kawan itu yang mati penasaran, Bukan saja nama baik perusahaan kami jatuh, Nama besar Ciong Lampai pun ikut tersapu bersih, Ada hubungan apa antara Siang Ing Piau Kiyok dengan Ciong Lampai? Majikan kami dohi Siang Ing adalah murid Ciong Lampai, Koan San Buat Manggut-Manggut, Katanya, Orang yang menamakan dirinya Unta Terbang itu mungkin bukan semelarangan begal atau rampok picisan di kalangan Kang Ou, Atau mungkin memang sengaja hendak mencari perkara terhadap Ciong Bun Jin, Aku pun berpikir demikian, Eh, Siang Kong seperti orang sekolah, Tapi agaknya cukup tahu seluk-beluk dunia persilatan Koan San Buat hanya tertawa tanpa menjawab pertanyaan ini tanyanya mengalihkan pembicaraan, Kejadian ini kedengarannya sangat ganjil dan sulit dipercaya, Setelah saudara San bertemu dengan majikan, Mungkin kau pun sulit memberi penjelasan kepadanya San Cip Cemberut, Ujarnya, Ya, Unta Terbang itu memang meninggalkan tanda metel, Tapi dengan bukti-bukti yang ringan ini, Sulit memberi urayan, Tetapi betapapun dua jiwa dan empat belas kuping menjadi kenyataan, Tidak percaya pun majikan harus menerima kenyataan ini, Koan San Buat yang tertarik, Tanyanya, Jadi orang itu masih meninggalkan bukti lain? Apakah saudara San bisa memperlihatkan kepada ku San Cip Rada Sang si sebentar? Tapi karena riku akhirnya ia mengeluarkan seketing tembaga sebesar telapak tangan, Di atas tembaga tipis itu terukir seekor untah hitam yang bersayap, Di bawah ada tertulis HWI Toling, Lencana Unta Terbang, Dan di baliknya ada tertulis pula huruf yang berbunyi, Unta Terbang tiba orangnya datang, Lencana terbang jiwa pun melayang, Tanpa merasa ragu aja Koan San Buat menunjukkan amarah hatinya, Jari-jarinya lantas meremas, Sontak tembaga itu diremas hancur menjadi bubuk dan berhamburan dari sela-sela jarinya. Mencelos hati San Cip, Sesaat ia kesima dan mematung tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Pertama ia tidak menduga pemuda pelajari yang lemah-lembut ini memiliki tenaga besar, Kedua tembaga itu diremas hancur lalu bagaimana ia harus memberi pertanggungan jawab bila kembali nanti. Dengan suara berat berkatalah Koan San Buat, Dalam tiga hari, Ku tanggung barang-barangmu yang hilang akan ku minta kembali siang Kongkau, San mencetuskan kata-katanya. Cip! Tergagap! Tak! Kuasa! Sehari aku masih hidup, Tidak ku biarkan orang lain berani menggunakan unta sebagai lambang kebesarannya. San Cip adalah kawakan Kangkau, Melihat tindak tanduk orang, Dalam hati ia sudah merabah-rabah cuma ia tidak berani mengutarakan. Terangkat alis Koan San Buat, Katanya dengan dengis, Jadi kau tidak percaya aku dapat merampas kembali barang-barangmu itu? Cahit tidak punya pikiran begini, Cuma dapatkah kami tahu nama siang Kong yang mulia, Supaya Chai Hai dapat memberi pertanggungan jawab. Dengan sikap tawar Koan San Buat merogoh keluar seketing tembaga diserahkan, Katanya, Cukupkah serahkan milikku ini kepadanya? Begitu San Cip menerima tembaga dan melihat gambarnya, Seketika tangannya gemetar. Karena dia kenal bahwa lencana tembaga itu adalah Bing To Lin Chu yang sangat tenar di seluruh kolong langit, Tanpa ditanya ia sudah tahu bahwa pemuda dihadapannya ini adalah Bing To Lin Chu. Melihat orang takut dan keheranan, Koan San Buat tertawa geli, Katanya, Boleh kau beritahu majikanmu, Bahwa Koan San Buat masih belum mati, Kini San Cip sangat hormat dan merendah sahutnya sambil berdiri tegak meluruskan kedua tangan, Baiklah, Ling Chu suasana dalam dan luar warung makan itu menjadi hening, Semua orang memandang heran kagum kepada pemuda yang lemah lembut ini. Memang mereka belum pernah melihat atau berjumpa dengan tokoh yang hebat ini, Tapi nama kebesaran Bing To Lin Chu laksana geledek berkumandang di kuping mereka. Mereka sudah sering ke pahlawanan pemuda ini. Mendengar berbagai kisah. Siapa akarnya na tokoh yang diagungkan seperti dalam dongeng itu kini berdiri di hadapan mereka. Sikap Koan San Buat tetap lemah lembut katanya, Di tempat mana terjadinya peristiwa itu 20 li di depan sana daerah tandus yang dinamakan Eng Chiu Kang gelar muheing, Setiba di Eng Chiu Kang, Bukit Elang Murung, Seolah-olah memang sudah ditakdirkan kau bakal terjungkal di sana. Ling Chu menggodeh saja, Harap tanya malam ini Ling Chu menetap di mana. Sebentar Xiao Jin akan mengutus orang untuk memberi laporan, Sementara Xiao Jin akan memberi penjelasan kepada Ling Chu, Tidak usahlah. Aku belum mendapat tempat tetap silahkan Ling Chu singgah di penginapan Kip Ing di dalam kota, Pemilik penginapan yang bernama Lo Semtai juga seorang persilatan, Berhubungan sangat akrab dengan majikan kami, Tentu beliau pun sangat senang kedatangan Ling Chu, Begitupun baik, ujar Kuan San Buat sesudah berpikir sebentar, Sebetulnya tiada keinginanku untuk mendapat pelayanan, Justru dia pun seorang persilatan, Seandainya di dalam penginapannya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Tidak nanti menimbulkan keributan yang berarti. Menurut dugaanku unta terbang itu pasti akan mencari perkara kepadaku nanti, Mendapat persetujuan Kuan San Buat, Kelihatannya sancit sangat gembira, Tersipu-sipu ia mengutus bawahannya, Memberitahukan kepada Lo Semtai lalu menyiapkan tiga ekor kuda untuk Kuan San Buat. Di waktu naik ke atas kuda sambil tersenyum lebar, Peng Toan Yau berkata kepada Kuan San Buat, Sepak terjangmu jauh berlainan dengan gurumu. Gurumu selalu secara mendadak dan tidak terduga-duga laksana ular naga yang kelihatan buntutnya tidak kelihatan kepalanya, Jarang bergaul dengan halayak ramai. Orang, orang rendah macam kita ini jangan harap berkenalan dengan beliau. Pandangan guruku memang teramat tinggi sepak terjangnya, Juga misterius, Sehingga menimbulkan salah paham para sahabat Kang O. Beliau pun merasa sangat menyesal akan kejadian ini, Berulang-ulang beliau berpesan kepadaku untuk merubah tindak tanduknya dulu, Lebih banyak bergaul dengan para sahabat Kang O. Peng Toan Yau tertawa, Katanya, Mencari sahabat harus cari orang-orang yang bernilai. Orang macam apa elang hitam sancit, Citsing Tula Semtai itu? Bila kau keluarkan maklumat, Para ciang bunjin berbagai aliran pasti datang ingin berkenalan dengan kau, Ko An San Buat Gelaleng Kepala, Aku lebih suka bergaul dengan orang-orang rendah macam mereka ini, Hanya orang-orang seperti-seperti mereka mau bersahabat secara tulus dan bakti, Mereka tidak akan berani mentipu daya atau mengatur jebakan mencelakai diriku, Paling dalam saat-saat yang diperlukan, Mereka tentu dapat dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas teranpapamrih, Sekarang yang belum kumiliki adalah para sahabat seperti mereka ini. Peng Toan Yau melongo dan tertegun, Agak lama kemudian baru ia berkata, Belum pernah aku berpikir begitu, Agaknya kau lebih bajik dari gurumu, Tergerak hati Ko An San Buat, Tanyanya, Toan Yau, Hubungan dengan guruku apakah anda sangat intim-intim sih? Tidak, Cuma pernah bertemu beberapa kali melihat air muka orang waktu berbicara seperti tertekan perasaannya, Diam-diam tergerak sanubarinya Ko An San Buat, Tapi segera ia menyangkal pula akan rabaan hatinya, Karena gurunya adalah seorang sebatang kara, Hidupnya selalu dalam suasana hening dan sepi, Tidak mungkin ia terikat dalam persoalan asmara, Waktu mereka tiba di ambang pintu kota, Lo Semtai sudah menunggu jauh-jauh sudah menjurah, Serunya, Cai Ha tidak tahu kedatangan Ling Chu, Harap dimaafkan sambutan yang terlambat ini, Hari ini, Betapa besar hati kami mendapat kunjungan Ling Chu ke penginapan kami, Sehingga menambah ramai dan semarak, Lo Heng Ujar Ko An San Buat tertawa sambil membalas hormat, Meski kita baru pertama kali ini bertemu, Tapi Lo Heng berderma bakti kepada sesamanya, Sudah lama aku dengar, Sebagai orang persilatan, Tidak perlu banyak adat istiadat, Apalagi kedatangan kami ini bakal membuat repot, Melihat sikap Ko An San Buat terbuka dan setelah lagi, Lo Semtai menjadi getol, Ingin rasanya ia mengorek jantung sendiri untuk membalas kebaikan orang, Dengan seri tawa cepat-cepat ia berkata, Ling Chu terlalu menjunjung kami, Jangan kata nama besar Ling Chu sudah menggetarkan empat lautan, Aku yang rendah masa ada harganya berkenalan, Pula persoalan sahabatku ini, Saya umpama harus mengorbankan harta benda juga tidak jadi soal, Ling Chu mari silahkan, Begitulah Lo Semtai menjadi petunjuk jalan, Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan penginapan Kip Ing, Karena Cip Sing Tu Lo Semtai merupakan tokoh yang mempunyai nama dan kedudukan di daerah Liang Chu, Maka banyak orang-orang yang datang berkerungun di sepanjang jalan menyambut kedatangan mereka, Ko An San Buat bertiga turun dari atas kuda terus dipersilahkan masuk, Dilihatnya banyak tamu sedang berbenah barang-barangnya siap meninggalkan penginapan itu, Ko An San Buat melengat, Tanyanya, Loleng, Kenapakah mereka itu Ling Chu adalah tamu agung yang sulit datang kemari, Asal Ling Chu sudi menginap semalam saja di penginapan kami ini, Maka penginapan kami tidak akan memberi pelayanan kepada tamu-tamu yang lain, Sebagai tanda hormat kami kepada Ling Chu ke An San Buat Rikuh, Katanya, Kedatanganku ini sudah cukup merepotkan, Mana boleh mengganggu orang lain dan merugikan usaha loheng hidup kami tidak tergantung oleh penginapan ini saja, Tempat ini hanya untuk mencari persahatan dengan kaum. Persilatan, Banyak di antara mereka tidak kutarik ongkos. Bukankah Ling Chu malam ini hendak menghadapi unta terbang itu di sini, Daripada konyol lebih baik mereka disinkirkan saja. Soalnya si unta terbang ini baru pertama kali terjun ke dunia persilatan, Tapi sepak terjangnya terhadap siang ingpiaukio dapatlah dibuktikan bahwa adalah seorang yang culas dan kejam, Kalau mereka tinggal di sini bukankah menambah kesulitan saja karena alasan yang cukup, Ko An San Buat tidak enak banyak bicara lagi. Di samping menyiapkan hidangan, Lo Sam Tai menyediakan tiga kamar mewah untuk mereka istirahat. Untuk perjamuan Lo Sam Tai menyiapkan tiga meja. Lo Sam Tai sendiri yang melayani dan menyiapkan semua perjamuan itu. Tidak ketinggalan Peng To An Yo dan Tio Cheng Cheng hadir makan minum itu. Selama itu Lo Sam Tai belum tahu asal lusul dan kedudukan Peng To An Yo dan Tio Cheng Cheng, Belum lagi ia sempat bertanya, Tiba-tiba Ko An San Buat menjengek dingin, Dengan muka masam, Serunya lantang ke arah jendela, Kawan di luar itu, Silahkan masuk untuk bicara, Kenapa berdiri di luar mencuri dengar pembicaraan orang terdengar tawa dingin di luar, Jendela, Kedepan daun jendela tiba-tiba menjeplak, Sesosok bayangan orang hitam berkerudung melompat masuk, Kontan Sancit menjerit keras, Unta terbang, Mendengar pendatang ini adalah unta terbang, Sikap Ko An San Buat berubah tenang dan dingin, Katanya Tawar, Sudah kuduga kau pasti datang, Cuma tidak kusangka datangmu sedemikian cepat, Suara orang berkedok sangat menghina. Katanya, Ko An San Buat, Sebetulnya beberapa hari lagi baru aku akan Mencari kau tapi dari kau berani menghancurkan unta terbang, Ko An San Buat menukasnya dengan suara bengis, Selama Bing To Lin Chu masih hidup, Siapapun kularang menggunakan lambang unta sebagai lambang kebesarannya, Orang berkedok tertawa dingin, Katanya, Kentut, Justru aku tidak senang melihat Bing To Lin Chu yang sok menang di Kang Oung, Maka sengaja ku pilih unta sebagai lembang kebesaranku, Apakah kau masih ingat peringatan yang ku ukir di atas lencanaku? Unta tiba orangnya datang, Lencana terbang jiwa pun melayang, Ko An San Buat berteriak menambah gusarnya, Baik ingin aku melihat buktinya, Berani kau bicara besar dan pongah nanti dulu. Aku ingin berunding dengan kau, Tapi lambang kebesaran Bing To Lin Chu, Yaitu tokak cinjin, Patung emas kaki tunggal, Serta untap putihmu sekarang tidak kau bawa, Kalau aku dapat mengalahkan kau rasanya kurang dapat dibanggakan, Ko An San Buat berpikir sejenak lalu berkata, Patung emas dan untap putih ditinggalkan di suatu tempat, Untuk membawanya kemari pulang pergi memerlukan 2-3 hari lamanya, Tidak perlu tukas si orang berkedok sambil menggoyangkan tangan, Aku tahu, Kedua pusak kamu berada di puncak Tian San Utara, Maka sudah kuutus orangku untuk membawanya kemari. Satu bulan kemudian, Kami bertemu di Tai San Koan, Unta lawan unta, Manusia lawan manusia. Marilah kita berdua untuk memegang kebesaran nama masing-masing, Di samping melengak berkobar semangat Koan San Buat, Serunya, Baiklah. Tapi persoalan dengan si yang ingpiawakiyok, Aku berjanji dalam waktu 3 hari merampas balik barang. Barang mereka jawabmu. Sekarang, Kau Memberi Pertanggungan. Orang berkedok bergelak tawa, Ujarnya, Sebetulnya aku punya sedikit perselisihan dengan anak murid si Yong Lampai, Baiklah ku pandang mukamu, Sementara aku kesampingkan urusan ini, Uang perak ini tetap dalam bentuk semula belum tersentuh, Kini ku tinggalkan di luar pekarangan. Anggaplah aku memberi muka dan kemurahan atas nama Bing To Ling, Setelah bicara badannya berkelebat menghilang, Waktu Koan San Buat memburu ke depan jendela, Bayangannya sudah tidak kelihatan. Tampak di pekarangan sana menggelepak dua susun peti besar, Di sebelahnya berdiri seorang pelayan membawa nampan sayur mayur yang masih mengepulkan asap, Ternyata hiat sonnya tertutup hingga berdiri kaku. Segera Koan San Buat melompat keluar, Sekali tepuk ia hendak bebaskan tutukan pelayan itu, Kontan pelayan itu menjerit keras, Bukan saja tidak bebas tutukannya, Malah orangnya roboh terkapar. Peng To An Yo ikut memburu keluar, Melihat keadaan ini berubah air mukanya saat mana Koan San Buat sudah berjongkok dan hendak meneruskan pertolongannya. Maka cepat ia mencegah, Jangan, itulah ciptok jiohoat. Koan San Buat melengat, apakah ciptok jiohoat ini? Tanyanya, tidak. Mengerti. Peng To An Yo tidak sempat memberi penjelasan, Cepat ia menoleh ke arah Tio Ceng-Ceng, Katanya, nona. Peng Sip Coan San Buatan Ayahmu masih ada dari dalam bajunya Tio Ceng-Ceng mengeluarkan sebuah botol kecil menuang sebutir pil diserahkan kepadanya. Begitu menerima pil langsung Peng To An Yo jejalkan ke mulut si pelayan, Lalu ia ulur tangan mengurut dan menepuk ke arah. Yang berlawanan, tidak lama kemudian pelayan itu sudah mulai bergerak. Baru sekarang Peng To An Yo sempat menarik napas lega. Katanya kepada Los M. Tai, Dia harus istirahat setengah bulan baru bisa sehat seperti sedia kalah, Dalam setengah bulan jangan ia diberi makan udang atau ikan laut dan makanan yang amis. Los M. Tai mengiakan Sam Lil mengucapkan terima kasih, Segera ia menyuruh pembantunya menggotong masuk pelayan itu. Lalu ia persilahkan Koan San Buat bertiga meneruskan makan minum. Sementara San Cid sedang repot menghitung dan memeriksa barang-barangnya. Setelah duduk Koan San Buat bertanya, Cik Tok Ji Hoat itu sungguh hamat lihai kejadian ini merobah terkaanku semula, Ujar Peng To An Yo tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan. Terkaan apa maksudmu tanya Koan San Buat? Terkaan mengenai unta terbang itu, Semula ku kira unta terbang ini adalah, Hong Ling Ling maksudmu tanya Koan San Buat. Jadi kau pun memikir ke situ tokoh-tokoh ko senda lembulim sekarang tidak terlalu banyak jumlahnya apalagi keji dan telengas, Kecuali perempuan laknat itu kiranya tidak ada orang lain, Tapi setelah melihat unta terbang tadi dugaanku kuhapus sendiri. Unta terbang tentu orang lain, Jelas-jelas ilmu silat orang ini teramat tinggi, Mungkin jauh di atas kepandayan Hong Ling Ling sendiri, Peng To An Yo manggut-manggut, Katanya, Benar. Orang ini bisa menggunakan ciptok Jiho Hoat, Kalau dia benar anak. Murid orang itu, Mungkin dia bakal menjadi musuhmu yang paling tangguh To An Yo ujar Koan San Buat dengan penuh curiga, Sebetulnya apakah yang kau maksud berubah air muka Peng To An Yo? Tanyanya dengan suara berubah, Sekarang jawab pertanyaanku secara terus terang, Sebetulnya Toko Bing benar sudah meninggal guru memang pertanyaan ini sudah ajal, Kenapa To An Yo ajukan? Ko An Chu. Terhadapmu boleh dikata aku membantu sekuat tenaga dengan seluruh jiwa ragaku, Usiaku sudah lanjut, Harus berkecimpung dengan kau di bulim, Kenapa kau tidak suka bicara terus terang kepadaku To An Yo? Ujar Koan San Buat dengan gelisah dan hampa, Ucapanmu tidak berani aku menerimanya, Peng To An Yo kelihatan gusar, Kalau Toko Bing benar-benar sudah ajal, Ciptok Jiho Hoat itu tidak mungkin muncul di kalangan Kango. Koan San Buat terhadap sanksi sebentar lalu berkata perlahan-lahan, Guruku memang belum meninggal, Tapi keadaannya hampir sama dengan orang mati. Apakah jadi ilmu silatnya sudah punah semua bergegas? Peng To An Yo bertanya. Bukan begitu. Tapi guruku tidak akan terjun kembali di dunia ramai. Di waktu beliau menyerahkan Bing To Lin Chu kepada aku, Beliau ada berpesan, Katanya beliau hendak menghadiri sebuah pertemuan, Selanjutnya hendak mengasingkan diri, Maka beliau baru memaklumkan berita kematiannya, Malah beliau juga memperingatkan kepadaku Supaya tidak membocorkan rahasia ini, Jikalau tidak terdesak oleh ucapan To An Yo tadi, Aku. Kemana dia hendak menghadiri pertemuan itu? Tanya Peng To An Yo lebih lanjut. Hal itu aku sendiri tidak tahu. Sahut Koan San Buat sambil langkat pundak, Segala apapun biasanya guru tidak pernah mengelabui aku, Cuma soal pertemuan itulah sedikitpun Aku tidak pernah mendengar kabar sebelumnya, Pernah berulang kali aku mengajukan pertanyaan sedikitpun beliau tidak mau memberi keterangan kepadaku, Terunjuk mimik aneh yang selama ini belum pernah terlihat pada wajah Peng To An Yo, Tanyanya, Kalau begitu tentu benar adanya. Anehnya Toko Bing akan mendapatkan tempatnya menetap, Aku harus memuji dan mengumpatnya, Akhirnya dia dapat mengambil keputusan setelah mengalami gelombang badai dan tekanan batin selama sekian tahun lamanya, To An Yo, Ujar Koan San Buat ketarik, Tanyanya, Apakah kau tahu kemana tujuan guruku itu ya sahut Peng To An Yo manggut-manggut? Dalam dunia ini mungkin cuma aku seorang yang tahu di mana tempat tinggalnya, Di mana kini giliran Koan San Buat yang terharu dan gelisah. Perasaan hampa terbayang pada sorot Meta Peng To An Yo, Katanya, Tidak bisa ku katakan, Aku cuma tahu dia menghadiri pertemuan dengan siapa, Dan salah sebuah tempat yang disebut Siow Setian. Tapi sudah sekian tahun aku kelanadi Kang Ong selamanya belum pernah ku dengar dan tidak tahu di mana letak Siow Setian itu, Koan San Buat terada kecewa, Tapi dengan sabar ia bertanya, Lalu dengan siapakah guruku mengadakan pertemuan? Dalam kejadian ini tentu ada latar belakang yang tersembunyi. Kalau Toko Bing sendiri tak mau memberitahukan kepada kau, Maka aku pun tidak bisa menjelaskan kepadamu, Melihat air muka Koan San Buat mengunjuk rasa kurang senang, Sementara Tio Cheng Cheng juga hendak bicara, Terpaksa ia menyambung sambil menghela nafas, Bukan aku sengaja jual mahal, Soalnya dulu kita pernah melakukan sumpah yang sangat berat, Seandainya aku mengorbankan jiwaku untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, Tapi tidak berani aku pertanggung jawabkan akan akibatnya. Padahal Toko Bing tidak kenal takut pada langit dan bumi, Kenapa sampai sekian lamanya baru berani menghadiri pertemuan itu, Mendengar urayan ini Koan San Buat semakin bingung, Ucapan Pengto Anio tidak mengenai junturungan yang diharapkan, Malah satu sama lain kata-katanya rada kontras. Kongcu Pengto Anio menambahkan, Baiklah ku beribisikan kepada kau tentang jejak Toko Bing ada hubungan erat dengan unta terbang itu. Kalau dalam pertemuan yang akan datang kau dapat mengalahkan dia, Urusan selanjutnya akan beres, Tapi bila kau ingin menjumpai gurumu, Lebih baik kau jangan sampai mengalahkan dia, Kenapa bisa begitu? Aku hanya bisa bicara demikian saja, Kau boleh menterkah sendiri, Koan San Buat tahu bahwa Pengkiok Jin tidak akan banyak bicara lagi, Maka dari unta terbang itu. Tapi aku harus mengalahkan dia atau harus kalah olehnya, Sementara sorot Meta Pengto Anio masih menatap dirinya, Akhirnya berketetapan, Katanya tegas, Kalau benar ilmu silatku tidak becus, Apapula yang harus ku katakan, Kalau tidak betapapun aku harus berdaya upaya dengan segala kemampuan dan kekuatanku, Demi menjaga kebesaran tradisi Bing Toh Ling Chu yang sangat disegani. Bing Toh Ling Chu memang pernah kalah. Oleh tipu daya yang licik tapi tidak boleh terkalahkan dalam pertandingan silat, Pengto Anio menarik napas katanya, Begini keputusan Kong Chu, Apakah kau hendak menemui gurumu pula tidak salah. Guru pandang Bing Toh Ling Chu lebih berharga dari jiwanya sendiri, Beliau orang tua mengajarkan ilmu silat kepada aku, Bukan karena aku harus menjadi muridnya adalah ingin supaya aku dapat meneruskan kebesaran Bing Toh Ling Chu yang diagungkan. Maka aku harus meletakkan dasar persoalan ini di tempat yang utama, Baru bolehlah aku mempertimbangkan persoalan yang lain begitu pun baik, Ujar Peng Toh Anio manggut-manggut, Keputusanmu ini memang benar, Keputusan sudah diambil mereka jadi kehabisan bahan untuk meneruskan percakapan ini, Maka Tio Cheng Cheng membuka suara sesaat kemudian, Koan Toh Ako, Berapa jauh letak taisan koan itu dari sini tidak jauh, Menunggang kuda cepat, Kira-kira 10 hari bisa sampai, Unta terbang menjanjikan 1 bulan yang akan datang, Jangka waktu masih panjang, Apa yang harus kita lakukan berkerut alis koan san buat, Sahutnya, Ya, Benar-benar serbaru nyam, Sebetulnya aku hendak menyelidiki keadaan Loh Hun Kok. Tapi waktu tidak keburu, Ling Chu tidak usah ke sana, Segera Loh Seng Tai bicara, Loh Hun Kok sudah kosong melompong tanpa dihuni seorang pun juga. Sejak Hong Bun Tong mampus, Hong Bun Ki pun menghilang, Berita itu ku dengar dari para sahabat Kang Ho yang memberitahu kepadaku, Ku duga hal ini tidak usah disangsikan. Koan san buat manggut-manggut. Tio Cheng Cheng bertanya lagi, Loh Toh Ako, Apa kau pernah dengar berita tentang ayahku? Dia bernama Tio Hun Chu, Loh Seng Tai segera mengunjuk rasa kejut dan gugup, Katanya, Kiranya ayah Nona adalah Tio Tai Hiap, Sungguh aku berlaku kurang hormat. Sejak muncul sekali di Loh Hun Kok, Sampai sekarang belum pernah muncul lagi, Banyak orang sedang mencari beliau, Siapa saja yang mencari beliau? Untuk apa mereka mencari ayahku Loh Seng Tai garuk-garuk kepala? Sahabnya, Mereka adalah murid-murid dari berbagai aliran dan golongan besar, Sedemikian besar tenaga yang mereka kerahkan untuk menemukan naga-naganya. Ada sesuatu urusan penting untuk segera diselesaikan, Cuma duduk perkaranya aku tidak jelas, Apakah Nona sendiri tidak berada bersama ayahmu? Tio Ceng Ceng geleng-geleng kepala, Katanya sambil mengerut kening, Rasanya mereka belum pernah ada hubungan dengan ayahku, Kecuali mereka terkena racun berbisa, Mau minta tolong hasil lican ayahku, Loh Seng Tai manggut-manggut, Ujarnya, Ya, mungkin demikian, Apakah Nona dapat memperkirakan di mana sekarang ayahmu berada tidak tahu? Rumah tinggal kita di puncak utara Tian San, Beliau mungkin menetap di sana, Kalau tidak senjata koan to aku berada di sana, Kalau tidak mana bisa suruhan unta terbang mengambilnya, Mendadak koan San buat menimberung, Loh Heng, Apakah kau tahu beberapa kelompok orang yang sedang mencari paman Tio? Apakah rombongan yang berada paling dekat dengan tempat ini? Loh Seng Tai berpikir sejenak lalu menjawab, Yang terakhir adalah buhek tiampi dari Im San, Putri Chiang Bunjin Im Shokun yang bernama Im Tiang Hoa Bulan Yang lewat di tempat ini dan menetap di penginapan ini, Dia pernah mencari tahu jejak Tio Tai Hiap, Lima hari yang lalu dia datang pula, Mungkin tidak membawa hasil apa-apa, Koan San buat tertawa senang, Katanya, Kalau begitu kita tidak usah nganggur, Kebetulan kita bisa menyelidiki persoalan ini, Tio Cheng Cheng pun ingin tahu untuk keperluan apa Beberapa rombongan orang itu hendak mencari ayahnya, Segera ia mendukung niatnya, Apa boleh buat terpaksa pengtoan Yoh menurut saja? Loh Seng Tai bersemangat dan kegirangan, Perjamuan segera dilanjutkan lebih meriah sampai tengah malam baru mereka masuk kamar untuk istirahat, Hari kedua pagi-pagi benar Loh Seng Tai sudah menyiapkan empat ekor kuda, Segera ia persilahkan mereka berangkat, Melihat kuda yang dipersiapkan itu segera Koan San buat berkata sambil tertawa lebar, Agaknya Loh Heng ingin ikut mencari keributan juga Loh Seng Tai Riku sahutnya menyengir, Hobiku memang suka menyelidiki urusan bulim, Aku buka penginapan dengan mengorbankan ongkos makan minum dan memberi gratis, Tujuannya adalah mengorek keterangan orang-orang Kang Ou itu, Kapan dapat kesempatan sebaik ini, Untuk meluaskan pengalaman harap Ling Chu Sudi mengijankan aku ikut serta, Loh Heng sangat apal segala kejadian di Kang Ou, Tidak enak aku menolak maksud baikmu ini, Kelak bila aku ingin mendirikan partai atau perguruan, Orang-orang macam Loh Heng justru tenaga yang kubutuhkan kalau Ling Chu punya cita-cita seluhur ini, Meski badan hancur pun aku akan mengabdi dengan sukarlah, Begitulah sambil bercakap-cakap mereka berangkat, Sebagai orang setempat yang apal jalanan Loh Seng Tai menjadi penunjuk jalan, Dari Lian Chu Ki In San dengan kecepatan lari kuda membutuhkan tempo dua hari, Mereka sudah menempuh perjalanan satu hari, Loh Seng Tai mencari penginapan untuk bermalam, Nama Chit Sing Tu memang cukup tenar di bilangan situ, Maka mereka mendapat pelayanan yang luar biasa, Belum lama mereka istirahat, Tampak Loh Seng Tai menggandeng San Chit masuk, Mukanya pucat badan lemah lunglai, Begitu melihat Kuan San Buat, San Chit lantas berlutut menangis gerung-gerung, Katanya, Ling Chu, Harapkah suka membalas dendam kedua majikanku, Kata-kata yang tiada junturungan ini benar-benar membuat Kuan San Buat melengah heran, Tanyanya, San Chit apa yang telah terjadi? Bagaimana dengan majikan kalian sambil menangis San Chit mengangsurkan sebuah bungkusan, Waktu Kuan San Buat membukanya, Isinya ternyata dua keping lencana tembaga untar terbang, Lencana untar terbang itu berlepotan darah, Dengan heran, Ia bertanya, Apakah Loh Seng Yang Ing mengalami bencana benar? Kedua majikan dibunuh oleh untar terbang di Buikun, Mereka dibunuh dengan kedua lencana tembaga ini, Di Buikun ujar Kuan San Buat mengerut alis, Mana mungkin, Mereka akan berada di lok yang orang yang kau urus memberi kabar meski tumbuh sayap belum tentu dapat terbang sejauh itu, Kera bagaimana mereka bisa berada di Buikun sambil sesengguhkan San Chit menjelaskan, Dua hari kemudian setelah rombongan kami berangkat majikan lantas mendapat kiriman surat yang dilepas dengan golok terbang, Surat itu memberitahukan bahwa mereka hendak merampas barang kawalan kami karena khawatir kedua majikan cepat-cepat menyusul datang, Tak duga sampai di Buikun mereka terbunuh orang, Utusanku kebetulan dapat mengurusi jenazah beliau, Ling Chu harap kau bantu membalas dendam majikan urusan balas dendam semestinya aku tidak bisa menolak, Tapi mereka adalah murid Tsiong Lampai, Menurut aturan Bu Lim, Jama kalau Chiang Bun Jin kalian lubui yang membereskan kejadian ini, San Chi meratap katanya, Sebelum mati majikan ada berkata, Ilmu silat pembunuh itu sangat tinggi, Belum tentu Lu Chiang Bun kuat melawannya, Hanya Ling Chu saja yang ada harapan, Apalagi secara tidak langsung majikan menjadi korban karena kau juga, Apa maksudmu tanya ke Ansan buat mengerut alis? Pembunuh itu, Waktu Unta terbang membunuh majikan, Dia pernah berkata, Bahwa lencana Unta terbang tidak boleh pulang dengan tangan hampa, Kau menuntut kembali barang rampasan itu, Karena dia sudah memberi muka kepada kau, Maka dia harus menebusnya pula dengan jiwa majikan kami, Jahanam, orang keparat macam apa sebenarnya Unta terbang itu, Tidak berani mencari perkara dengan aku, Tapi melakukan kejahatan yang hina dan memalukan, Pengto Anioh tersenyum, Katanya, Bukan lagi di Taisan Kuan nanti, Aku bersumpah untuk menghancur leburkan orang laknat ini, Kukira tidak semudah seperti ucapanmu, Olog Pengto Anioh tertawa, Kuan San Buat melirinya cepat, Pengto Anioh menambahkan, Ucapanku mendorong kau untuk berlaku lebih waspada, Kalau Unta terbang sudah berani menantangka secara terang-terangan, Tentu dia punya persiapan yang dapat diandalkan, Tidak berani aku mengatakan Kongcu bakal kalah, Tapi untuk menang, Kukira bukan soal yang sepele, Kuan San Buat termenung sejenak lalu berkata kepada Sanchit, Kau boleh istirahat, Sebulan lagi aku akan bekerja sekuat kemampuanku, Supaya Lohis yang ing meram di alam baka berulang-ulang Sanchit menyembah mengucapkan terima kasih, Lalu mengundurkan diri dengan hati lega, Adalah Loh Sentai jadi kebingungan, Katanya, Lingcu, Apakah kita melanjutkan ke insan Kuan San Buat melotot sahutnya, Sudah tentu kesana ini kan dua persoalan yang berbeda, Maka dengan tergagap Loh Sentai memberitahu, Tidak aku mendapat sebuah berita, Katanya Im Shokun sudah mengumpulkan seluruh jago-jago kelas tinggi, Seperti menghadapi musuh besar berbondong-bondong mereka turun gunung, Malah kelihatannya menyongsong kedatangan kita, Apa tujuan mereka jengek Kuan San Buat? Duduk perkara yang jelas aku tidak tahu, Yang terang mereka meluruk kemari karena adanya Nona Tio disini, Segera Tio Ceng-Ceng menimbrung, Yang mereka cari adalah ayahku, Ada sangkut praut apa dengan diriku tidak tahu, Tapi mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, Jelas tujuannya tentu tidak mengandung maksud baik, Heto meter dengus Kuan San Buat, Banyak benar kejadian-kejadian aneh, Sekarang mereka sudah sampai di mana Loh Sentai menghitung-hitung lalu menjawab, Mereka terdiri dari kaum perempuan, Menunggang joli jalannya rada lambat, Mungkin besok malam baru bisa sampai disini, Apa? Anggota Im Shantai terdiri dari kaum perempuan seru Kuan San Buat, Heran, Belum pernah ku dengar adanya golongan mereka ini, Dulu guru mengembara ke seluruh jagad bertanding, Bertandang, Pada semua aliran besar kecil kok tidak pernah menyinggung adanya mereka, Titik, Im Shantai kira-kira 10 tahun yang lalu baru dihimpun dan didirikan, Waktu itu toko Ciam Pua keburu mengasingkan diri, Sebetulnya golongan mereka tidak termasuk sepea topang seluruh anak murid Im Shantai, Tapi belum pernah mengadakan kontak dengan kaum persilatan umumnya, Maka jarang orang tahu seluk-beluk mereka, Soalnya pos yang ku bangun di kota itu merupakan pemberhentian para kelana yang sering membawa pergi berita, Maka sering ku dengar hal-hal yang jarang dikatakan orang lain, Im Shantai kun ada kalanya datang minta beberapa petunjuk kepadaku, Sudahlah, kita pun tidak perlu tidur, Lebih baik malam ini melanjutkan perjalanan, Mari kita papak mereka di tengah jalan, Ingin aku tahu apa urusan mereka meluruk kemari, Lo Semtai kelihatannya rada rikuh dan serba salah, Katanya, apakah Lingcu boleh tidak bentrok dengan mereka, Umpama ada salah, Mengingat perkenalanku dengan Im Tiang Hao mungkin aku bisa melerainya, Kalau terjadi keributan, sulit aku melawan mereka, Lo Heng tidak usah khawatir, Aku bukan orang yang suka mencari perkara, Asal mereka tidak mencari urusan dengan aku tidak akan membuat keributan, Apalagi apa sih artinya melawan kaum hawa, Belum habis kata-katanya, Tiba, Tiba daun pintunya ditendang terbuka, Seorang gadis berdiri di ambang pintu tangannya menyekal gagang pedang, Dengan muka bersungut ia membentak, Laki-laki busuk berani memandang rendah kaum wanita, Keluar, Biar nonamu yang menghajar mulut kurang ajarmu itu, Lo Semtai tersipu-sipu maju seraya berkata, Nona ini sungguh tepat kedatanganmu, Kita baru saja, Lo Semtai perempuan itu mengayunkan pedangnya, Jangan bersilat lidah dengan aku, Tempo hari pernah ku tanya orang seti itu, Katamu kau tidak tahu tapi sekarang membawa putri orang setiho hendak mencari perkara keimsan, Ketahuilah, Memang sengaja aku menyuruh orang memberi kabar bohong, Sebetulnya sejak tadi kami sudah tiba, Terima kasih telah menonton!